Intro Perayaan Natal bersama Pak Guyuban, keluarga Peloba Mora Kabupaten Lamando, Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu 6 Januari 2024 Dengan tema Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi Peloba Mora berjalan bersama dalam upaya membangun hubungan kekeluargaan dalam bingkai Bahaum Bakuba untuk kemuliaan Tuhan Kristoforus Mayel, Ketua DPD, Peloba Mora Kabupaten Lamando menjelaskan Dengan maksud dan tujuan dengan adanya kegiatan ini, keluarga besar Peloba Mora Kabupaten Lamando bisa kembali menjaga persatuan dan kebersamaan Di antara kebersamaan warga Pak Guyuban secara khusus dan tentunya untuk secara umum adalah menjaga persatuan dan kesatuan dengan seluruh masyarakat Kabupaten Lamando Kedepannya, Peloba Mora bersama pemerintah Kabupaten Lamando untuk membangun lebih maju lagi Kegiatan malam ini di antara lain untuk warga NTT semua suku yang ada di Kabupaten Lamando Khususnya dari Alor, Sumba, dan Kupang bisa menampilkan adat istiadat masing-masing dalam bingkai kebersamaan Dan engkau Bethlehem, karena Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalai Pada istrinya, sesuai dengan tema Natal dari Peguyupan Klobamora Dimana dengan tema Klobamora berjalan bersama dalam upaya membangun hubungan kekeluargaan Dalam bingkai Bahaung Bakubah untuk kemuliaan Tuhan Ini dengan maksud dan tujuan bahwa supaya dengan adanya kegiatan ini Keluarga besar Klobamora Kabupaten Lamandau Bisa kembali tetap menjaga persatuan, kebersamaan Di antara sesama kami warga Peguyupan Di secara khusus dan tentunya Untuk secara umum adalah menjaga persatuan dengan seluruh masyarakat Lamandau Kedepannya Klobamora ini bisa bersama pemerintah Kabupaten Lamandau Untuk membangun dunia Bahaung Bakubah Kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Klobamora Lamandau Terutama yang berada di tingkat pengurus cabang Bahwa harapan kami dengan adanya kegiatan ini Kami keluarga besar Klobamora baik di tingkat Kabupaten dan tingkat cabang Itu ada solidaritas, ada kebersamaan Kegiatan malam ini antara lain Kami mengharapkan setiap warga NTT dari semua suku yang ada di Kabupaten Lamandau Khususnya suku dari Alor, dari Sumbang, dari Kupang, dari Belu Bisa menampilkan adat istiadatnya masing-masing dalam bingkai kebersamaan Harapan kami karena memang besarkan teman-teman dari perusahaan Dari setiap DPC Karena sekali dalam setahun kami merayakannya bersama Maka harapan kami bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan sebar yang mungkin Dari Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Saswandi, SampiTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!